Satu orang korban aksi masa masih menjalani perawatan intensif akibat mengalami luka berat di kepala di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan. Sementara 87 korban lainnya telah diizinkan pulang setelah menjalani perawatan. Rumah Sakit Pusat Pertamina menerima 90 pasien korban aksi masa di kawasan Senayan, Jakarta pada selasa malam hingga Rabu Dinihari. Sejumlah besar pasien telah dipulangkan setelah menjalani perawatan, sementara satu korban menjalani perawatan intensif di ICU lantaran mengalami luka berat di kepala. Tiga kami rawat, satu karena trauma tumpul, karena kompresi tulang kepala di daerah parietal kanan yang menyebabkan perdarahan intrakranial atau subarachnoid hemorragic. Saat ini pasien dirawat di ICU, kondisi relatif stabil, penanganan saat ini masih kita lakukan dengan konservatif terapi, kita observasi dengan cermat. Dan apabila ada kondisi-kondisi tertentu, kita akan mungkin akan dilanjutkan dengan tindakan operasi. Sebelumnya sejumlah korban aksi masa di kawasan Senayan dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina. Umumnya korban mengalami sesak nafas karena gas air mata dan lainnya mengalami luka ringan. Sementara satu orang korban harus menjalani perawatan intensif karena luka berat di kepala. Saya kebetulan kan melihat sekilas aja sih mbak, begitu saya kena tembak saya melihat ada yang lewat dekat depan saya tuh. Dan itu saya merasa benturan dan itu bukan benturan tangan sih, itu benturan peluru gitu. Seluruh biaya penanganan korban aksi masa di depan gedung DPR sepenuhnya dijamin oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!